Komsatun Wacidah, 51, PNS Kemenek, Kota Bandung Tewas dimutilasi oleh teman prianya Prianto Deni di sebuah kontrakan yang berada di belakang tempat Futsal BSD di Jalan Rancam Mekar, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung Sebelum dikabarkan tewas dimutilasi, Komsatun izin kepada suaminya Soib, 51, Untuk menservis mobil, istri saya meninggalkan rumah Minggu, 7 per 7, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat Dengan alasan mau ke bengkel, saya jawab hati-hati, saya ada di luar dekat tangga Pakaian apa yang dipakai, tidak memperhatikan, dia hanya bilang mau ke bengkel sebentar, kata Soib kepada Detikom Sabtu, 13.7, di Kediaman Ketua RW21 di Kecamatan Cilenyi, Soib Kalangkabut mencari istrinya yang tak kembali pulang Menurutnya, istrinya itu menunjukkan gelagat berbeda kepada dirinya Saya tanya, tidak menggubris, sudah kosong Pandangan, seperti sudah tidak kenal saya Ujarnya, sikap dingin yang ditunjukkan Komsatun kepadanya dianggap Sebagai hal biasa, Soib menganggap istrinya itu lelah kehidupan keluarga normal Mungkin dia capek pulang dari kantor Saya tidak diajak makan Biasanya suka ngajak makan atau nanya ayah mau minum apa Ini cuek aja Setelah itu dia nongkrong lagi di komputer Bahkan nyanyi-nyanyi Ungkap dia, sehari hilang tak ada Kabar, Soib iseng membuka Facebook milik istrinya Ia tercengang setelah melihat percakapan istrinya bersama pria lain Setelah kejadian itu Saya curiga Saya iseng buka akun Facebook dia Karena hari minggu itu dia sudah tidak mengenali saya Pokoknya Sabtu minggu sudah kosong Saya lihat Facebook ada inbox yang masuk sama laki-laki ngomongin saya Langsung ATM saya blog Senin itu juga, jelasnya, mengetahui hal tersebut Ia semakin curiga bila istrinya menjadi korban kejahatan Selain itu, istrinya juga pergi meninggalkan rumah dengan membawa BPKB mobil, Soib 51 Berharap pembunuh istrinya Deni Prianto dihukum mati Tindakannya sudah melebihi binatang Harapan saya kasus istri saya supaya hukuman kepada pelaku sesuai hukum yang berlaku Kata, Soib sudah seperti binatang Bukan seperti binatang lagi Binatang dipotong masih dielus-elus Ini sampai dibakar Jadi biadab sekali Saya mohon hukuman mati Tidak ada ampun lagi Ungkas dia asmara jadi motif dibalik aksi kejimutilasi di Banyumas Mat Mat Selamat menikmati